Halo para pecinta Battletrude Evans, dimanapun kalian berada, udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oiyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Lohilah kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan kerusuhan yang terjadi di surga ke-8. Pada saat ini, lautan energi benar-benar bergejolak dan sosok olapa yang sangat besar seketika muncul. Zen-woo pada saat ini benar-benar menampilkan penampilan aslinya di hadapan dari semua orang. Bersamaan dengan hal tersebut, kabut tebal pada saat ini keluar dan menutupi seluruh lautan Orijin Ki. Kelapa ular pada akhirnya terlihat di lautan dari Orijin Ki. Sosok ini benar-benar dipenuhi dengan misteri dan melihat sosok tersebut, Jin-woo-ye pada saat ini mengenalinya. Jin-woo-ye pada akhirnya segera sedikit maju dan menangkupkan tangannya ke arah sosok Zen-woo. Jin-woo-ye berkata bahwa junior pada saat ini menyambut senior. Sementara itu di dalam kabut pada saat ini, sosok dari Zen-woo segera perlahan menghampiri Jin-woo-ye. Jin-woo-ye juga pada akhirnya melihat sosok kelapa yang sangat besar yang perlahan-lahan menjadi semakin jelas. Kelapa besar itu perlahan turun dan mendekati Jin-woo-ye dan pada saat yang sama, Jin-woo-ye benar-benar dipenuhi dengan keringat. Jarang ada orang yang bisa mengancam sosok Jin-woo-ye dan pada saat ini Jin-woo-ye benar-benar kikuk. Selain dari kelapa ular yang pada saat ini keluar di kejauhan, terlihat ekor yang juga keluar dari dasar laut. Sosok raksasa yang berada di depan Jin-woo-ye pada saat ini benar-benar mengeluarkan tekanan yang sangat kuat mengakibatkan Jin-woo-ye merasa gelisah. Jin-woo-ye dengan penuh kepanikan segera berkata bahwa mereka tidak bermaksud jahat kepada senior. Pada saat ini mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan senior jika senior membutuhkan sesuatu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jin-woo-ye, sosok Jin-woo pada saat ini kembali mendekat. Namun bersama dengan hal tersebut, sebuah suara yang familiar segera terdengar di telinga Jin-woo-ye. Suara tersebut berkata bahwa wakil pemimpin Jin-woo-ye tampaknya benar-benar terlalu sopan. Mendengar suara yang akrab ini, Jin-woo-ye pun segera menatap ke arah dari sosok Zen-woo. Semua orang juga tak terkecuali segera menatap ke arah Zen-woo dan pada saat ini ada sesosok yang berdiri di atas kelapa Zen-woo. Semua orang pada saat ini tercengang karena sosok tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Xiao Feng. Jin-woo-ye juga pada saat ini mengangkat kelapanya dan matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Tanpa sadar Jin-woo-ye pada saat ini menggumamkan nama Xiao Feng. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tersenyum karena penampilan Jin-woo-ye ini benar-benar tidak pernah terlihat oleh Xiao Yan sebelumnya. Semua orang juga pada saat ini terheran-heran melihat sosok Xiao Yan yang ternyata bisa berteman dengan sosok Zen-woo. Pada akhirnya kabut pun perlahan-lahan menghilang dan tubuh dari Zen-woo pada saat ini benar-benar bisa dilihat oleh semua orang. Semua orang pada saat ini tersentak melihat sosok Zen-woo yang memiliki kelapa naga dengan tanduk di atas kelapanya. Mata birunya memancarkan aura yang memseponat dan meskipun memiliki kelapa naga. Tubuh dari Zen-woo ini berbentuk kurak-kurak dan tampak terlihat sangat kokoh. Tubuhnya dipenuhi dengan bekas luka yang menandakan bahwa Zen-woo benar-benar telah memakan asam garam dari kehidupan. Zen-woo benar-benar telah mengalami banyak pertempuran yang sangat sengit untuk waktu yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera melompat dari kelapa Zen-woo dan segera berbalik menatap ke arah Zen-woo. Xiao Yan sedikit menangkupkan tangannya dan segera mengucapkan terima kasih kepada Zen-woo. Zen-woo pun pada saat ini menganggukkan kelapanya dan memandang ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya lanjut berkata jika Xiao Feng membutuhkan sesuatu maka silakan berbicara. Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kelapanya dan Xiao Yan merasa lega di dalam hatinya. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan memiliki kekhawatiran. Xiao Yan khawatir Zen-woo akan keceplosan dan memanggil Xiao Yan dengan sebutan yang mulia. Bagaimanapun identitas asli Xiao Yan ini harus dirahasiakan. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa berharap Zen-woo tidak lupa dengan semua rencana yang telah dibisikkan oleh Xiao Yan sebelumnya. Sementara itu di sisi lain begitu perkataan Zen-woo keluar. Baik Jin-woo maupun Chuling pada saat ini benar-benar shock. Mereka tiba-tiba mengangkat kelapa dan menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh keterkejutan. Mereka pada saat ini menyadari bahwa Xiao Yan tampaknya benar-benar memiliki hubungan yang sangat baik dengan Zen-woo. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini mencubit dagunya dan dengan segajak segera mengeraskan suaranya ketika berbicara. Xiao Yan berkata bahwa ada beberapa senior di aliansi Doshan yang sangat ingin bertingkah buruk kepada Xiao Yan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan baik Jin-woo dan Chuling pada saat ini langsung merasakan jantung mereka berdeguk kencang. Keduanya berfikir bahwa Xiao Yan akan mengadukan mereka kepada Zen-woo. Tentu saja mereka sebelumnya memang telah memiliki konflik dengan Xiao Yan dan mereka pada saat ini benar-benar ketargetir. Sementara itu Zen-woo pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan siapakah orang tersebut dan sebutkan saja namanya. Kebetulan Zen-woo sendirian dan ia tidak memiliki teman di dalam perjalanan di masa depan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan sedikit tersenyum dan mengangkat matanya sebelum akhirnya menatap ke arah sekeliling. Setelah itu Xiao Yan pun tersenyum tipis dan mulai kembali berbicara. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan hanya ingin memberi tahu hal tersebut saja. Terlebih lagi bagaimanapun aliansi Doshan masih membutuhkan orang untuk mengelola aliansi Doshan sendiri. Jika orang-orang ini dibawa oleh senior Zen-woo maka akan ada lebih sedikit orang yang berpengaruh di aliansi Doshan. Selain itu jika orang-orang ini menghilang maka akan sangat membosankan di aliansi Doshan bagi Xiao Feng. Oleh karena itu sepertinya izinkan Xiao Feng pada saat ini untuk mengatasi mereka sendirian. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Zen-woo pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Xiao Feng memang benar. Batu loncatan memang sangat diperlukan untuk Xiao Feng berlatih. Jika memang begitu permasalahannya maka Zen-woo pada saat ini hanya bisa mengikuti apa yang diucapkan oleh Xiao Feng. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya Xiao Yan kembali menangkupkan tangannya dan kembali mengucapkan terima kasih kepada Zen-woo. Zen-woo pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini Zen-woo segera berkata kepada Xiao Yan jika tidak ada lagi maka Zen-woo akan segera pergi. Setelah selesai berbicara, ledakan yang kuat pada saat ini segera terpancar dari Zen-woo dan semua orang tanpa sadar berlutut seketika. Baik Jin-woo dan Cao Kau yang merupakan orang terkuat di sini juga benar-benar berlutut di hadapan sosok Zen-woo. Hanya Xiao Yan yang pada saat ini masih berdiri dan tidak menerima tekanan dari Zen-woo tetapi Xiao Yan pada akhirnya segera berlutut. Sementara itu Zen-woo pada saat ini kembali berbicara kepada Xiao Yan bahwa mereka akan ditakdirkan kembali bertemu di masa depan. Xiao Yan pun tersenyum sementara sosok Zen-woo pada saat ini seketika menghilang kekejauhan. Di bawah tatapan banyak mata yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini akhirnya sosok Zen-woo benar-benar menghilang. Setelah beberapa saat pada akhirnya semua orang di surga ke-8 kembali tersadar dan akhirnya mengendurkan otot-otot mereka yang sebelumnya tegang. Hal yang sama juga berlaku bagi Jin-woo dan orang kuat lainnya. Tidak ada yang mengira bahwa lautan orijinki ini benar-benar akan memunculkan makhluk yang seperti itu. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan pada saat ini tidak banyak basa-basi dan Xiao Yan hanya merapikan bajunya. Xiao Yan bersiap untuk pergi tetapi pada saat yang bersamaan Jin-woo segera memanggil sosok Xiao Yan. Xiao Yan pun seketika menoleh dan bertanya kepada wakil pemimpin Jin-woo apakah ada sesuatu. Ekspresi Xiao Yan pada saat ini sedikit serius setelah berbicara kepada Jin-woo-yeo. Xiao Yan pada saat ini yakin Jin-woo-yeo tidak akan berani melakukan apapun kepada Xiao Yan terlebih lagi setelah melihat sosok Zen-woo. Sementara itu di sisi lain Jin-woo-yeo pada saat ini segera tertawa sebelum akhirnya mulai berbicara kepada Xiao Yan. Jin-woo-yeo tampak terlihat lembut dan berkata bahwa ia pada saat ini hanya ingin mentraktir secangkir teh untuk Yang Mulia Xiao Feng. Mungkin ada kesalahpahaman di antara mereka di masa lalu dan ia pada saat ini ingin memperbaiki semua itu. Melihat Jin-woo-yeo yang pada saat ini terlihat ramah tentu saja semua orang yang berada di sekitar benar-benar terjekut. Ini adalah pertama kalinya bagi mereka melihat Jin-woo-yeo yang bersikap ramah kepada seorang junior. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan berbicara dengan santai ke arah Jin-woo-yeo. Xiao Yan berkata sepertinya tidak ada kesalahpahaman di antara mereka. Selain itu bahkan jika senior Jin-woo-yeo ingin mengundang Xiao Feng untuk meminum teh. Bukankah wakil pemimpin Jin-woo-yeo bisa mengutus juniornya untuk bertemu dengan Xiao Feng? Yang terlebih lagi pada saat ini Xiao Feng juga tidak memiliki waktu untuk bersantai dan Xiao Feng harus melanjutkan pelatihan. Oleh karena itu Xiao Feng ingin meminta maaf karena Xiao Feng pada saat ini tidak bisa menemani wakil pemimpin Jin-woo-yeo. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pada saat ini tanpa basa-basi segera menangkukkan tangannya dan bergegas menjauh. Jin-woo-yeo juga pada saat ini hanya bisa terdiam melihat Xiao Yan yang menolak ajakannya. Bersama dengan hal tersebut sebuah tawa yang meledek segera terdengar dari sisi yang berlawanan. Jin-woo-yeo pun seketika menoleh dan menatap ke arah sosok yang ternyata adalah Cao Cao. Sementara itu di sisi lain Cao Cao pada saat ini segera kembali meledek ke arah Jin-woo-yeo. Cao Cao berkata tampaknya Jin-woo-yeo pada saat ini benar-benar ingin menjilat ludah sendiri. Tapi, bukankah Jin-woo-yeo pada saat sebelumnya benar-benar telah mengirimkan banyak prajurit untuk menghabisi Xiao Feng? Tetapi pada akhirnya setelah kemunculan dari Zen-woo, Jin-woo-yeo benar-benar berubah dan ingin berteman dengan Xiao Feng? Mendengar apa yang dikatakan oleh Cao Cao pada saat ini, Jin-woo-yeo menyipitkan matanya. Jin-woo-yeo lanjut berkata kepada Cao Cao apakah Cao Cao memiliki bukti atas Jin-woo-yeo yang telah mengirimkan pasukan untuk menghabisi Xiao Feng? Cao Cao pun kembali tertawa dan berkata bahwa ia pada saat ini tampaknya tidak memerlukan bukti untuk diperlihatkan. Terlebih lagi, ia juga pada saat ini yakin bahwa Yang Mulia Xiao Feng telah menyadari hal tersebut. Jin-woo-yeo pun tersenyum sini sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiao Yan dan bertanya kepada Cao Cao apakah memang seperti itu? Xiao Yan pun sedikit tersenyum dan Xiao Yan secara alami mengerti apa yang dimaksud oleh Jin-woo-yeo. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa pada saat di pemakaman iblis, sepertinya Yang Mulia Jin-woo-yeo hanya ingin mengetes kemampuan yang dimiliki oleh Xiao Feng. Xiao Yan pun kembali tersenyum sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera menoleh ke arah Cao Cao. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, baik Jin-woo-yeo dan Cao Cao mengerti apa yang dimaksud oleh Xiao Yan. Cao Cao pada akhirnya kembali tertawa dan berkata bahwa Yang Mulia Surga ke-9 benar-benar pintar. Jika begitu permasalahannya, maka sebaiknya Yang Mulia Xiao Feng pergi untuk menemui Xiao Cao jika di masa depan membutuhkan bantuan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Cao, Xiao Yan pun segera menanggupkan tangannya dan lanjut mengucapkan terima kasih. Bersamaan dengan mereka yang berbincang-bincang pada saat ini, sebuah suara segera terdengar di surga ke-8. Chu Ling secara alami segera mengumumkan informasi karena pada saat ini lautan Origin Qi telah selesai. Chu Ling berkata bahwa lautan Origin Qi ini telah berakhir dan sekarang inisiasi Origin Qi akan dimulai. 10 teratas di dalam daftar akan diundang untuk berkumpul di depan pintu masuk lautan Origin Qi. Sementara itu di sisi lain pada saat ini, Baik Zhongbo, Bai Ling dan yang lainnya segera menghampiri Xiao Yan. Bai Ling segera berbicara kepada Xiao Yan bahwa Yang Mulia Xiao Feng pada saat ini berada di peringkat 1 di dalam 10 besar. Xiao Yan pun mengangkat kelapanya menatap ke arah tirai tipis yang berada di langit. Nama 10 orang pada saat ini tertera di sana dan Xiao Yan sedikit terkejut karena nama Xiao Yan benar-benar menempati peringkat pertama. Xiao Yan tanpa sadar dengan penuh keterkejutan segera bertanya bagaimana Xiao Feng bisa menjadi nomor 1. Mendengar hal tersebut, Jiho pada saat ini segera tersenyum sinis. Jiho berkata bahwa Yang Mulia Xiao Feng benar-benar senang bercanda. Yang Mulia Xiao Feng benar-benar telah menyerap begitu banyak sumber energi dan telah memadatkan puluhan ribu bintang. Tetapi pada saat ini, ia benar-benar tidak merasa telah melakukan hal tersebut dan tidak merasa telah membuat kehebohan. Mendengar ledekan dari Jiho ini, Xiao Feng pada saat ini hanya bisa menggaruh kelapanya dan tersenyum masam. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini sesosok segera kembali keluar dari lautan ori Jin Ki. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Bao Zuo. Menyadari kemunculan dari Bao Zuo, Xiao Yan pun segera menoleh ke arah Jin Wu Yeo dan mulai lanjut berbicara. Xiao Yan berkata kepada Jin Wu Yeo, tampaknya orang suruhan dari wakil pemimpin Jin Wu Yeo telah kembali dikalahkan oleh Xiao Feng. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan pada saat ini kembali menoleh dan Xiao Yan memutuskan untuk segera bergegas pergi ke inisiasi ori Jin Ki. Bersamaan dengan Xiao Yan yang hendak pergi, pada saat ini sosok wakil pemimpin Cao 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 segera bergegas menghampiri Xiao Yan. Xiao Cao memanggil Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini sedikit berhenti dan juga menoleh. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Xiao Cao sementara Ji Yeo pada saat ini segera berbisik kepada Xiao Yan. Ji Yeo menceritakan semua yang telah terjadi dan menceritakan mengenai tujuan Xiao Cao yang datang untuk menyelamatkan Xiao Feng. Xiao Yan pun menganggukkan kelapanya dan berpikir bahwa Xiao Cao setidaknya untuk saat ini tampaknya lebih ke arah teman jika dibandingkan dengan musuh. Xiao Yan pada akhirnya tersenyum dan Xiao Yan pada saat ini mengerti apa yang dimaksud oleh Xiao Cao. Xiao Yan pun segera berkata kepada Xiao Cao bahwa Xiao Yan tidak tahu apakah wakil pemimpin Xiao Cao Cao suka minum teh atau anggur. Xiao Cao pada saat ini sedikit terkejut karena Xiao Feng benar-benar mengetahui niat sesungguhnya yang diinginkan oleh Xiao Cao. Tetapi ia juga pada saat ini sangat senang karena tampaknya Xiao Yan tidak menolak untuk berteman dengan Xiao Cao. Pada akhirnya Xiao Cao pun segera berkata kepada Xiao Yan bahwa Yang Mulia Surga ke-9 benar-benar tidak hanya pintar. Tetapi tampaknya Yang Mulia Surga ke-9 Xiao Feng benar-benar bisa membaca isi hati dari Xiao Cao. Sepertinya mereka memang harus duduk-duduk dan berbincang-bincang sambil meminum anggur yang lezat. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa Xiao Yan memiliki beberapa gendi stok anggur yang Xiao Yan bawa dari dunia asalnya berada. Bagaimana jika mereka mencari waktu setelah Xiao Yan menyelesaikan inisiasi orijin ki ini? Cao Cao pun tersenyum sementara Xiao Yan pada saat ini segera menangkupkan tangannya ke arah Cao Cao. Sementara itu di sisi lain Jin Wuyo pada saat ini benar-benar merasa sangat keki. Xiao Yan terang-terangan menolak Jin Wuyo di depan semua orang dan berkata bahwa Xiao Yan tidak memiliki waktu. Tetapi Xiao Yan juga terang-terangan di depan semua orang mengajak Cao Cao untuk minum-minum setelah selesai pelatihan. Jin Wuyo yang kesal pun segera melambaikan tangannya dan pada saat ini segera bergegas pergi. Para prajurit surgawi juga pada saat ini segera mengikuti pergerakan dari Jin Wuyo. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini sama sekali tidak peduli dengan kemarahan dari Jin Wuyo. Xiao Yan menyadari bahwa Jin Wuyo telah ditakdirkan untuk menjadi musuh dari Xiao Yan. Oleh karena itu cepat atau lambat Xiao Yan benar-benar akan memiliki konflik yang sesungguhnya dengan Jin Wuyo. Pada akhirnya sosok Xiao Yan pada saat ini segera tertuju kepada inisiasi ki dari surga ke-8. Pada saat ini 10 orang pada akhirnya diperintahkan untuk kembali ke lautan orijin ki. Bersamaan dengan hal tersebut, Chuling pada saat ini segera kembali memberikan pengumuman. Chuling berkata bahwa mereka yang telah memadatkan lebih banyak bintang di lautan orijin ki akan menikmati hadiah ini. Mereka bersepuluh akan melakukan inisiasi orijin ki sesuai dengan jumlah bintang yang telah terkondensasi. Selain itu hadiah ini lebih intens jika dibandingkan dengan orijin ki murni yang sebelumnya mereka serap. Setelah selesai berbicara, Chuling pun segera kembali merubah segel di tangannya. Bersamaan dengan hal tersebut, Chuling juga pada saat ini bisa merasakan ada niat membunuh yang terpancar dari Xiao Feng ketika Xiao Feng menatap ke arah Chuling. Namun Chuling pada saat ini berusaha untuk tetap fokus dengan tugasnya. Pada akhirnya banyak ledakan segera terjadi dengan banyaknya pusaran yang juga terbentuk. Sepuluh pusaran pada saat ini segera menyelimuti masing-masing tubuh dari sepuluh peringkat teratas. Semakin banyak bintang yang sebelumnya terkondensasi oleh seseorang, maka pada saat ini akan semakin tinggi sumber energi dari kolom air yang mereka dapatkan. Pada akhirnya sepuluh orang ini segera mendapatkan energi yang sangat besar. Semua orang yang menyaksikan hal tersebut juga pada saat ini benar-benar tercengang. Yang membuat mereka pada saat ini benar-benar terengang adalah apa yang pada saat ini didapatkan oleh Xiao Yan. Ukuran dari kolom air yang pada saat ini dimiliki oleh Xiao Yan benar-benar sangat besar. Tampaknya belum pernah ada kolom besar seperti ini sepanjang sejarah surga kedelapan. Semua orang benar-benar hanya bisa menggelengkan kelapanya dan berpikir bahwa Xiao Feng akan mendapatkan berkah yang sangat kuat. Sementara itu di sisi lain, sosok Xiao Yan pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera mulai terjun ke kolom air. Xiao Yan perahan mengepalkan telapak tangannya di kolom air dan Xiao Yan bergumam bahwa Xiao Yan pada saat ini harus segera menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, Ori Jin Ki di kolom air juga mendidih dengan liar dan energi yang sangat kaya pada saat ini segera meresap masuk ke dalam tubuh Xiao Yan. Ada aura misterius yang tak berujung yang menembus kolom air dan gumpalan Ori Jin Ki murni benar-benar mengaliri pori-pori tubuh Xiao Yan. Mata Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba terbuka setelah merasakan Ori Jin Ki yang murni. Xiao Yan juga pada akhirnya kembali membuka lautan bintang di dantiannya dan pada saat ini Xiao Yan benar-benar bersemangat. Tetapi meskipun Ori Jin Ki ini murni jika dibandingkan dengan ciptaan yang diberikan oleh Zen Wu ini benar-benar sedikit lebih lemah. Xiao Yan pun menghela nafas dan pada saat ini Xiao Yan kembali fokus pada proses penyerapan. Xiao Yan pada saat ini harus segera menembus ke dogat bintang tiga. Xiao Yan harus segera menjadi kuat karena Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus berhadapan dengan culing dan Jin Wu Ye. Meskipun untuk mengalahkan Jin Wu Ye masih sangat jauh tetapi Xiao Yan pada saat ini harus berhadapan dengan culing. Xiao Yan berpikir setidaknya Xiao Yan pada saat ini harus mencapai dogat bintang tiga agar bisa berhadapan dengan culing. Meskipun dengan kekuatan Xiao Yan saat ini Xiao Yan akan bisa berhadapan dengan culing dengan mengandalkan kekuatan dari enam keinginan. Yang terbaik bagi Xiao Yan adalah menghadapi culing dengan kekuatan dogat bintang tiga dan mengurangi resiko. Xiao Yan pun memantapkan hati dan pada saat ini kembali terus fokus dalam proses penyerapan. Proses penyerapan dari inisiasi Qi ini biasanya berlangsung antara sepuluh hingga tiga puluh hari. Xiao Yan pada saat ini memanfaatkan waktu yang diberikan dan Xiao Yan menyerap energi murni dengan gila-gilaan. Seiring dengan berjalannya waktu pada saat ini satu persatu peserta benar-benar telah menyelesaikan inisiasi Qi. Xiao Yan juga pada akhirnya menyelesaikan semuanya setelah waktu sebulan telah berlalu. Pada akhirnya Xiao Yan pun mengelah nafas dan Xiao Yan pada saat ini segera merasakan ke dalam dantiannya. Xiao Yan telah berhasil mengumpulkan total 49.000 bintang di dalam lautan bintang. Hanya ada jarak seribu untuk Xiao Yan mencapai 50.000 bintang. Jika Xiao Yan ingin menerobos ke dogat bintang tiga maka Xiao Yan benar-benar membutuhkan seribu bintang lagi. Jumlah bintang yang dimiliki Xiao Yan ini benar-benar sangat tanggung dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasa menyesal. Hanya sedikit lagi Xiao Yan bisa menembus dogat bintang tiga tetapi Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus terpaksa menunggu. Xiao Yan pun mengelah nafas dan pada saat ini menekan kesedihan di dalam hatinya sebelum akhirnya sosok Xiao Yan berdiri. Xiao Yan pun memutuskan untuk pergi tetapi pada saat yang bersamaan. Chuling pada saat ini segera memanggil Xiao Yan dan sosok Xiao Yan seketika berhenti. Xiao Yan pada saat ini menoleh ke arah Chuling yang menangkupkan tangannya dan sedikit tersenyum. Chuling pada saat ini segera tanpa banyak basa-basi mulai berbicara kepada Xiao Yan. Chuling berkata bahwa di masa lalu Chuling benar-benar telah banyak menyinggung yang mulia Xiao Feng. Oleh karena itu keberadaannya di sini adalah untuk menembus kesalahannya. Bagaimanapun mereka semua bersaudara dan mereka ada di payung yang sama dan lebih baik hidup secara harmonis. Mendengar apa yang dikatakan oleh Chuling, Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam. Memikirkan apa yang dilakukan oleh Chuling sebelumnya di surga ke-9. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak memikirkan hal tersebut. Yang dipikirkan oleh Xiao Yan adalah apa yang dilakukan oleh Chuling kepada tim Fearless di masa lalu. Tetapi Xiao Yan juga pada saat ini sadar bahwa Xiao Yan belum menerobos ke dogat bintang 2 dan Xiao Yan tidak bisa berurusan dengan Chuling. Xiao Yan pada akhirnya menekan esmosinya dan pada saat ini Xiao Yan tersenyum sebelum akhirnya mulai berbicara. Xiao Yan berkata kepada Chuling bahwa yang mulia Chuling terlalu sopan. Terlebih lagi bagaimana mungkin Xiao Feng akan peduli dengan permasalahan sepele seperti sebelumnya. Tetapi meskipun begitu jika memiliki kesempatan Xiao Feng benar-benar ingin berdiskusi dengan Yang Mulia Chuling. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Feng ini, Chuling pada saat ini merasa lega di dalam hatinya. Chuling lanjut berkata karena mereka pada saat ini berada di surga ke-8. Izinkan Chuling menjamu Yang Mulia Xiao Feng dan Chuling akan memperlakukan Yang Mulia Xiao Feng dengan sangat baik. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa Xiao Yan sepertinya harus meminta maaf kepada Yang Mulia Chuling. Xiao Feng pada saat ini benar-benar tidak memiliki waktu karena Xiao Feng harus segera melanjutkan pelatihan. Chuling pun menghela nafas dan menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya berkata jika memang begitu permasalahannya. Maka pada saat ini Chuling benar-benar tidak akan mengganggu Yang Mulia Xiao Feng. Xiao Yan pun tersenyum dan menanggukkan tangannya sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini berbalik dan segera pergi. Melihat kepergian Xiao Yan ini, mata Chuling pada saat ini memancarkan sedikit kerumitan. Tinjunya sedikit menegang dan Chuling pada saat ini benar-benar memiliki kegelisahan di dalam hatinya. Secara alami, kekuatan Chuling lebih unggul daripada Xiao Feng. Secara alami, Chuling juga bisa merasakan niat membunuh yang memancar dari Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan telah menyembunyikannya, tetapi Chuling benar-benar masih bisa merasakan adanya yang tidak beres. Kata-kata dari Xiao Yan sebelumnya juga telah membuat Chuling merasa sangat panik dan Chuling pada saat ini berada di tengah-tengah dilema. Chuling berpikir tidak mungkin untuk menyingkirkan Xiao Feng. Terlebih lagi, selain Xiao Feng adalah pewaris terkuat, dua wakil pemimpin juga benar-benar ingin berteman dengan Xiao Feng. Selain itu, pada saat sebelumnya, sosok Zen Wu juga benar-benar mendukung keberadaan dari Xiao Feng. Dengan begitu, Chuling pada saat ini benar-benar tidak akan bisa bertindak terhadap Xiao Feng. Chuling pada akhirnya hanya bisa bertanya-tanya apa yang membuat Xiao Feng memancarkan niat membunuh kuat terhadap Chuling. Sementara itu, di sisi lain, sosok Xiao Yan pada saat ini sudah kembali kepada Jie, Bai Ling, Zhong Bo, dan Han Zen. Mereka sedikit berbincang-bincang sebelum akhirnya memutuskan untuk segera kembali ke surga ke-9. Sementara itu, di sisi lain, pada saat ini sebuah Bahtera telah tiba di aliansi Doshan. Sekelompok sosok muncul di atas Bahtera dan segera turun. Salah satu di antara sosok tersebut ada sosok wanita yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yun Yun. Pada saat ini ada juga Mei Ling yang memimpin Yun Yun untuk bergegas pergi. Kelompok mereka pada saat ini berjalan dengan dipimpin oleh Mei Ling dan Yun Yun yang melihat-lihat sekitar. Mei Ling pada saat ini bertujuan untuk membawa Yun Yun ke surga ke-6. Secara kebetulan pada saat ini di tengah perjalanan, sosok Mei Ling berada di atas dan sosok Xiao Yan berada di bawah. Kedua belah pihak pada saat ini tanpa disengaja saling menatap satu sama lain dan Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening. Sementara itu Mei Ling pada saat ini tersenyum ke arah Xiao Yan. Mei Ling secara alami mengetahui bahwa sosok Xiao Feng ini adalah juniornya dari kuil kuno. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Mei Ling dan Xiao Yan benar-benar merasa sangat familiar. Xiao Yan juga melihat sosok wanita yang pada saat ini culak-cilek dan Xiao Yan menyadari bahwa sosok tersebut adalah Yun Yun. Hal yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa tampaknya kesengsaraan dogat sebelumnya bukanlah sebuah ilusi semata. Xiao Yan berpikir tampaknya kesengsaraan pada saat sebelumnya adalah sesuatu yang nyata. Pada saat sebelumnya Xiao Yan merasakan ilusi dan Xiao Yan menyelamatkan Yun Yun dan bertemu dengan Mei Ling. Tetapi pada saat ini Xiao Yan benar-benar bertemu dengan Mei Ling yang membawa sosok Yun Yun. Xiao Yan pada akhirnya berpikir jika ilusi pada saat sebelumnya akan menjadi kenyataan. Apakah semua gambaran yang Xiao Yan dapatkan di benua Doki juga adalah sebuah kenyataan? Xiao Yan pada akhirnya terjatuh dalam posisi dilema dan Xiao Yan pada saat ini sedikit merenung. Xiao Yan melihat Xiao Yan yang terdiam pada saat ini sosok Bai Ling segera menyadari sesuatu dan memanggil sosok Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya kembali tersadar dan Xiao Yan pada saat ini kembali memandang ke arah Yun Yun. Yun Yun juga pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan tetapi pandangannya benar-benar tidak mengandung arti apapun. Yun Yun benar-benar melihat sosok orang asing dan Xiao Yan pada saat ini merasa bergetar di dalam hatinya. Xiao Yan pada saat ini benar-benar galau dan bertanya-tanya di dalam hatinya apakah pertemuan ini akan menjadi berkah atau bencana? Xiao Yan pun hanya bisa tersenyum pahit sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera mengajak semua orang untuk bergegas pergi. Singkat cerita setelah Xiao Yan kembali ke surga ke sembilan Xiao Yan menyempatkan untuk kembali ke kediamannya. Xiao Yan setelah beristri jahat sejenak Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk kembali ke pavilion Kian Bao. Xiao Yan langsung menuju ke lantai atas dan pada saat ini Xiao Yan kembali bertemu dengan sosok dari Yan Suya. Xiao Yan pada saat ini sedikit berbincang-bincang dengan Yan Suya sebelum akhirnya perbincangan mereka berangsur-angsur berubah menjadi sedikit serius. Yan Suya pada saat ini segera memberikan laporan kepada Xiao Yan dengan berkata bahwa penjualan ramuannya benar-benar bagus. Setelah semua biaya dipotong maka Yang Mulia Xiao Feng bisa mendapatkan 3 juta koin roh naga. Xiao Yan pun menganggukkan kelapanya dan keuntungan ini telah diprediksi oleh Xiao Yan. Setelah itu Xiao Yan pun segera kembali berkata kepada Yan Suya. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini tidak membutuhkan koin roh naga. Bagaimana jika koin roh naga ini ditukar dengan beberapa barang-barang yang diperlukan oleh Xiao Feng? Xiao Yan pun segera mengeluarkan sebuah gulungan dengan belasan bahan yang tertulis di atasnya. Yan Suya pun segera mengambil gulungan tersebut dan ketika ia melihat isinya, ia pun sedikit menyipitkan matanya. Yan Suya pun sedikit bingung dan bertanya kepada Xiao Feng untuk apakah Yang Mulia Xiao Feng membutuhkan barang-barang ini. Bahan-bahan ini cukup langka dan mahal dan sejauh yang ia tahu. Bahan-bahan ini hanya digunakan untuk teknologi sticks. Apakah Yang Mulia Xiao Feng juga tahu mengenai teknologi sticks? Yan Suya pada saat ini mengangkat alisnya dan menatap ke arah Xiao Yan dengan tatapan penuh keheranan. Jika benar Yang Mulia Xiao Feng ini juga memahami teknologi sticks maka ia benar-benar sangat jenius. Sementara itu melihat ekspresi dari Yan Suya, Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan mulai menjawab. Xiao Yan berkata tentu saja Xiao Feng pada saat ini tidak memahami teknologi sticks. Meskipun ia jenius tetapi ia belum pernah mempelajari bidang tersebut. Tetapi meskipun begitu ia tahu seseorang yang mengetahui teknologi sticks. Yan Suya pada akhirnya menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya kembali menatap ke arah gulungan. Yan Suya berkata bahwa ada yang bisa ia dapatkan dan ada yang tidak. Beberapa bahan ini ada di aliansi dosian tetapi harganya juga cukup mahal. Dengan 3 juta koin runaga ini sepertinya paling banyak ia akan mendapatkan satu bahan saja. Xiao Yan pada saat ini tersenyum masam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yan Suya. Xiao Yan benar-benar tidak pernah menyangka bahwa tidak mudah untuk bisa mendapatkan bahan-bahan tersebut. Melihat wajah Xiao Yan yang pada saat ini sedikit muram, Yan Suya pada akhirnya segera kembali mulai berbicara. Yan Suya berkata bahwa ia pada saat ini memiliki beberapa saran. Xiao Yan pun menghela nafas dan pada saat ini memandang ke arah Yan Suya dengan ekspresi penuh pengharapan. Sementara itu Yan Suya segera berkata bahwa metodenya benar-benar sangat sederhana. Yang mulia Xiao Feng hanya perlu pergi ke tempat keajaiban dan mendapatkan harta di sana. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yan Suya, Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut. Xiao Yan pun segera bertanya apakah yang dimaksud dengan keajaiban dan apakah ada banyak tempat yang seperti ini. Yan Suya pun menghela nafas dan berkata tentu saja tidak banyak tempat yang seperti ini. Keajaiban ini benar-benar sangat langka dan itu dikatakan tempat terjatuhnya dewa yang sangat kuat. Dengan begitu maka akan ada banyak harta yang terkandung di tempat tersebut. Terlebih lagi dengan sangat kebetulan ia juga telah mendapatkan informasi baru-baru ini mengenai hal tersebut. Tetapi Yan Suya pada saat ini yakin Yang Mulia Xiao Feng tahu bahwa informasi mengenai hal tersebut memiliki harga. Xiao Yan pada akhirnya mengerutkan kening dan segera bertanya apakah 1 juta koin roh naga cukup untuk informasi ini. Yan Suya pun segera tersenyum dan berkata bahwa menurutnya berita seperti itu memiliki nilai 10 juta koin roh naga. Xiao Yan pun tersenyum pahit sebelum akhirnya Xiao Yan bertanya apakah tidak ada diskon dari Yan Suya. Yan Suya pun menganggukkan kelapanya dan berkata memang akan ada diskon yang diberikan oleh Yan Suya. Tetapi 1 juta koin roh naga ini benar-benar jauh dari kata cukup. Xiao Yan kembali tersenyum pahit sebelum akhirnya Xiao Yan bertanya bagaimana dengan harga 3 juta. Yan Suya langsung setuju dengan penawaran dari Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tersenyum pahit dan Xiao Yan menggelengkan kelapanya. Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa wanita ini benar-benar memiliki otak bisnis yang sangat baik. Sementara itu di sisi lain Yan Suya pada saat ini segera mengeluarkan gulungan kertas dan segera menyerahkannya kepada Xiao Yan. Setelah Xiao Yan mengambil gulungan tersebut dan membacanya, Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut. Xiao Yan pada saat ini melihat judul dari gulungan tersebut yang bertuliskan pengumuman. Xiao Yan pada akhirnya bertanya apakah ini adalah pengumuman yang disebarkan di aliansi Doshan. Yan Suya pun tersenyum dan menganggukkan kelapanya sementara Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin marah. Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasa ditipu oleh Yan Suya. Jika informasi tersebut telah diketahui di aliansi Doshan, bukankah akan ada banyak orang yang juga mengetahuinya? Untuk apa Xiao Yan membeli informasi yang sangat mahal jika informasi tersebut telah tersebar di aliansi Doshan? Melihat Xiao Yan yang pada saat ini sedikit kesal, Yan Suya pada akhirnya segera mulai menjelaskan kepada Xiao Yan. Yan Suya berkata agar yang mulia Xiao Feng pada saat ini jangan khawatir. Yan Suya tidak pernah memberitahu informasi ini kepada orang lain tetapi meskipun begitu. Informasi ini telah diketahui oleh beberapa pemimpin tertinggi dari aliansi Doshan. Namun meskipun informasi ini telah tersebar tidak banyak orang yang mengetahuinya. Tetapi yang terbaik pada saat ini yang mulia Xiao Feng harus segera bergegas untuk menuju ke tempat tersebut. Yan Suya telah mendapatkan informasi bahwa ada beberapa wakil pemimpin yang telah mengirim pasukan untuk memeriksanya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening. Xiao Yan berpikir perjalanan seperti ini tampaknya benar-benar memiliki tingkat bahaya yang tinggi. Tetapi meskipun begitu jika hal tersebut diorganisir oleh aliansi Doshan, Xiao Yan pada saat ini masih merasa sedikit ketenangan. Xiao Yan juga pada saat ini berpikir bahwa jika Xiao Yan ingin pergi ke sana sepertinya Xiao Yan harus bekerja sama dengan Cao Cao. So, setelah memikirkan hal ini Xiao Yan pada akhirnya tanpa banyak basa-basi segera meninggalkan pavilion Qian Bao. Xiao Yan pada saat ini langsung pergi mencari Cao Cao namun secara kebetulan. Di tengah perjalanan Xiao Yan bertemu dengan Zhong Bo yang memberikan kabar bahwa wakil pemimpin Cao Cao telah menunggu Xiao Feng di kediamannya. Xiao Yan pun sedikit terkejut dan Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa wakil pemimpin Cao Cao benar-benar sampai ke kediaman Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya berbalik dan Xiao Yan pada saat ini bergegas pulang. Pada akhirnya Xiao Yan pun sampai dan pada saat ini Xiao Yan segera langsung bertemu dengan Cao Cao. Keduanya pun sedikit berbincang-bincang sambil menyesapte sebelum akhirnya perbincangan mulai menuju ke arah yang lebih serius. Xiao Yan pada saat ini segera menanyakan apakah tujuan dari wakil pemimpin Cao Cao datang mencari Xiao Feng. Cao Cao pun tersenyum dan berkata bahwa tidak ada apa-apa yang ia perlukan. Ia pada saat ini hanya ingin berkunjung dan menyesapte sambil berbincang-bincang ringan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sesungguhnya mengetahui apa yang diinginkan oleh Cao Cao. Xiao Yan tidak suka berbahasa basi dan Xiao Yan pada saat ini segera berkata sebaiknya wakil pemimpin Cao Cao berterus terang. Xiao Yan lebih suka orang yang berterus terang daripada berbelit-belit untuk mengungkapkan sebuah keinginan. Cao Cao pun tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa ia benar-benar menyukai temperamen Xiao Feng. Jika begitu permasalahannya pada saat ini ia ingin mengungkapkan sesuatu. Ia tidak akan memaksa Yang Mulia Xiao Feng untuk bergabung dengan pasukannya. Tetapi ia pada saat ini bertujuan untuk melatih Yang Mulia Xiao Feng. Tidak menjadi permasalahan apakah Yang Mulia Xiao Feng mengakui Cao Cao di masa depan atau tidak. Yang terpenting pada saat ini adalah Yang Mulia Xiao Feng dengan cepat menjadi lebih kuat. Mendengar apa yang dikatakan oleh Cao Cao, Xiao Yan pada saat ini benar-benar langsung terkejut. Tetapi meskipun begitu, Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus mengetahui motif sebenarnya dari wakil pemimpin Cao Cao. Xiao Yan pada akhirnya tanpa basa-basi segera berkata bahwa Xiao Yan selalu merasa ada yang salah dengan hal tersebut. Xiao Yan pada saat ini ingin tahu sejujurnya apa yang akan didapatkan oleh wakil pemimpin Cao Cao. Mendengar hal tersebut, Cao Cao pun tertawa dan berkata bahwa Cao Cao bisa mengetahui Xiao Yan memiliki niat jahat. Xiao Cao menyadari bahwa Xiao Yan benar-benar tidak tahan dengan anjing tua Jin Wu Ye. Xiao Yan hanya perlu menjadi lebih kuat dan Xiao Yan hanya perlu segera mengintegrasikan warisan. Dengan begitu, maka di masa depan mereka akan bisa bekerja sama untuk menghabisi Jin Wu Ye. Xiao Cao pada saat ini benar-benar sangat senang karena Xiao Yan rela bergabung dengan Cao Cao. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kapan kah Xiao Yan menyetujui untuk bergabung dengan wakil pemimpin Cao Cao? Kapan kah Xiao Yan memutuskan untuk bergabung dengan wakil pemimpin Cao Cao? Mendengar hal tersebut, Cao Cao pun segera tertawa sebelum akhirnya lanjut berbicara. Cao Cao berkata Xiao Yan pada saat ini bisa menyebutkan apa yang dia inginkan. Bahkan Jin Wu Ye juga tidak akan berani menyentuh Xiao Yan selama mereka pada saat ini berada di aliansi Doshan. Dengan adanya Cao Cao, keselamatan dari Xiao Feng benar-benar akan terjamin. Xiao Yan pun mengerutkan kening sebelum akhirnya berkata bahwa mereka memang bisa yakin selama mereka berada di aliansi Doshan. Bagaimana jika mereka berada di luar aliansi Doshan? Apakah keselamatan Xiao Yan juga masih bisa terjamin oleh wakil pemimpin Cao Cao? Mendengar hal tersebut, Cao Cao berkata mengapa mereka harus meninggalkan aliansi Doshan? Apa yang akan dilakukan oleh Xiao Feng di luar sana dan bukankah tidak ada apapun yang bisa dikerjakan? Sekarang yang paling aman adalah aliansi Doshan dan mereka tidak perlu keluar untuk mengambil resiko. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini segera mulai menjelaskan apa yang diinginkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan menjelaskan permasalahan mengenai keempat keajaiban terlebih dahulu kepada Cao Cao. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan telah mendengar adanya keajaiban yang telah terjadi. Xiao Yan membutuhkan beberapa bahan dan Xiao Yan harus mendapatkan beberapa kekayaan. Tentu saja jika wakil pemimpin Cao Cao dapat memberikan bahan untuk Xiao Yan. Xiao Yan tidak harus pergi menuju ke tempat tersebut dan mengambil resiko. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Cao Cao pada saat ini tidak menolak dan justru malah penasaran. Xiao Cao segera bertanya kepada Xiao Yan apakah sesujurnya yang dibutuhkan oleh Xiao Feng. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini membutuhkan beberapa bahan. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan segera mengeluarkan gulungan yang telah disalin oleh Xiao Yan. Xiao Yan menyerahkannya kepada Cao Cao dan Cao Cao segera memeriksa isi dari gulungan tersebut. Setelah membaca isi dari gulungan tersebut, Cao Cao pada saat ini mengerutkan gening. Dengan sedikit terkejut dan menggelengkan kelapanya, Cao Cao pada akhirnya mengelah nafas dan mulai berbicara. Cao Cao pun segera berkata, bukankah bahan ini hanya digunakan untuk pengencoran dari teknologi sticks? Untuk apa yang mulia Xiao Feng menggunakannya dan apakah yang mulia Xiao Feng juga mengetahui teknologi sticks? Xiao Yan pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa Xiao Feng hanya membutuhkan bahan tersebut. Cao Cao pun mengangguk sedikit dan Cao Cao pada saat ini tidak bertanya lebih lanjut kepada Xiao Yan. Cao Cao mengelah nafas dan lanjut menjelaskan bahwa beberapa bahan ini dapat ditemukan di aliansi dosian. Tetapi meskipun begitu, bahkan tidak ada setengah dari bahan-bahan ini yang bisa dicukupi. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa itu bukanlah permasalahan. Xiao Yan akan mencari sisa dari bahan-bahan yang belum ditemukan. Mendengar hal tersebut, Cao Cao pun menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya lanjut berkata bahwa ini benar-benar sangat mahal. Tetapi meskipun begitu, Cao Cao bisa membantu Xiao Feng untuk menemukannya. Tetapi Xiao Feng harus berjanji kepada Cao Cao bahwa Xiao Feng akan mendampingi Cao Cao. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun tersenyum dan lanjut berkata bahwa wakil pemimpin Cao Cao sangat hebat. Dengan begitu, maka Xiao Feng tidak akan pernah memberikan penghinaan kepada wakil pemimpin Cao Cao. Cao Cao pun tersenyum bahagia sebelum akhirnya Cao Cao berkata jika begitu permasalahannya, ia akan memerintahkan orang untuk mencari bahan-bahan ini. Sementara itu mengenai keajaiban yang sebelumnya dijelaskan oleh Yang Mulia Xiao Feng. Sejujurnya, Cao Cao juga telah mengirimkan tim untuk pergi ke sana. Tetapi orang-orang mereka telah dicegat oleh orang-orang dari Jin Wuyo di dalam perjalanan. Mereka telah dihabisi dan Cao Cao benar-benar tidak pernah menyangka Jin Wuyo akan mengirimkan tim kuat untuk pergi ke sana. Tetapi meskipun begitu, jika Yang Mulia Xiao Feng memang ingin pergi ke sana, Yang Mulia Xiao Feng tidak perlu khawatir. Untuk keajaiban ini, aliansi Doshan akan mengirim beberapa Yang Mulia. Ia juga akan memerintahkan seseorang untuk mengurus permasalahan ini demi Yang Mulia Xiao Feng. Cao Cao akan melindungi Yang Mulia Xiao Feng. Tetapi ia hanya bisa menjamin bahwa Jin Wuyo tidak akan mengambil tindakan terhadap Yang Mulia Xiao Feng. Dengan begitu, setelah memasuki keajaiban, Cao Cao khawatir Yang Mulia Xiao Feng harus mengandalkan dirinya sendiri. Xiaoyan pun mengangguk mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Cao Cao. Sementara itu Cao Cao berkata, tanpa penundaan lebih lanjut lagi, daftar orang yang pergi ke keajaiban akan segera dikonfirmasi. Sebaiknya pada saat ini mereka segera pergi untuk menemui orang-orang itu. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini Xiaoyan segera pergi bersama dengan Cao Cao. Singkat cerita, Xiaoyan pada akhirnya telah sampai di Bahtera di surga ke-9. Pada saat ini ada ratusan orang yang telah berkumpul di Bahtera dan terlihat bergegas menuju ke keajaiban. Salah seorang di antara kerumunan yang merupakan pemimpin pada saat ini segera mulai berbicara. Sosok tersebut berkata bahwa di dalam perjalanan kali ini mereka akan dipimpin oleh Leng Huai yang mulia surga ke-6. Selain itu ada juga Bai Ling yang mulia surga ke-7 dan Ju Ling yang mulia surga ke-8. Semua orang harus mematuhi perintah dari masing-masing pemimpin ini. Semua orang segera bersorak menyatakan persetujuan mereka kepada sosok pemimpin yang bernama Song Aolei. Sosok ini adalah wakil pemimpin dan statusnya di antara wakil pemimpin secara alami lebih rendah jika dibandingkan dengan Cao Cao dan Jin Huye. Tetapi meskipun begitu, ia juga salah satu dari wakil pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk mengatur beberapa urusan di aliansi dosian dan ia juga satu-satunya wakil pemimpin wanita. Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan juga pada akhirnya sampai bersama dengan Cao Cao. Xiaoyan pada saat ini melihat sosok wakil pemimpin yang ternyata adalah seorang wanita. Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa wakil pemimpin yang akan diutus kali ini adalah seorang wanita. Sementara itu Cao Cao pada saat ini mulai berbicara kepada wakil pemimpin yang bernama Song Aolei. Cao Cao juga menoleh ke arah kerumunan dan lanjut berkata bahwa pasti akan ada pertempuran sengit di dalam keajaiban. Beritanya juga telah dirilis dan kekuatan yang datang dari semua sisi diperkirakan cukup kuat. Untuk mencegah yang terburuk maka pada saat ini ia benar-benar akan menurunkan wakil pemimpin. Semua orang mengangguk mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh Cao Cao. Sementara itu Song Aolei pada saat ini segera lanjut berbicara bahwa sudah hampir waktunya bagi mereka untuk bersiap. Mereka akan diberikan waktu tiga hari untuk melakukan persiapan sebelum akhirnya mereka benar-benar berangkat. Semua orang pada akhirnya mengangguk dan pada saat ini setelah semuanya diselesaikan, Song Aolei pada akhirnya segera menoleh ke arah Cao Cao dan Xiaoyan. Ba Iling juga pada saat ini menoleh ke arah Xiaoyan dan sosoknya segera bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Sementara itu Song Aolei pada saat ini terlihat sedikit tidak senang setelah berhadapan dengan Cao Cao. Song Aolei pada saat ini bertanya apakah wakil pemimpin Cao pada saat ini sedang ingin berjalan-jalan. Setelah selesai berbicara, sosoknya melirik ke arah Xiaoyan dan keterkejutan segera melonjak di wajahnya. Song Aolei pada akhirnya mengabaikan Cao Cao dan pada saat ini segera bertanya bukankah ini adalah yang mulia surga ke-9 yang baru. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun menangkukkan tangannya dan segera memperkenalkan dirinya. Song Aolei pun tersenyum sebelum akhirnya sosoknya bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan ingin juga melakukan perjalanan ini. Xiaoyan pun tertegun sejenak sebelum akhirnya Xiaoyan sedikit mengangguk. Sementara itu Song Aolei pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dan matanya sedikit menyipit. Song Aolei pun segera berkata bahwa aura dari Xiaofeng ini adalah Dogat Bintang 2. Tetapi meskipun begitu, fondasinya benar-benar sebanding dengan Dogat Bintang 3. Ini benar-benar fondasi yang sangat kuat dan ia benar-benar sangat takjub. Ia pada saat ini ingin tahu apakah Yang Mulia Xiaofeng memiliki Lautan Bintang tingkat surgawi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Song Aolei pada saat ini Xiaoyan hanya bisa terdiam. Xiaoyan sejujurnya tidak tahu Lautan Bintang apakah yang dimiliki oleh Xiaoyan. Lautan Bintang ini benar-benar bisa diubah oleh Xiaoyan sesuai dengan kehendak Xiaoyan sendiri di dalam pertempuran. Sementara itu Song Aolei pada saat ini langsung mendekati Xiaoyan dari depan. Sosoknya pada akhirnya menjadi semakin terkejut dan tiba-tiba berkata bahwa ini benar-benar sulit dipercaya. Ia selalu berpikir bahwa hal ini hanya terjadi di dalam legenda. Ia tidak pernah menyangka bahwa ini benar-benar ada. Ini benar-benar bukanlah Lautan Bintang tingkat suan atau bahkan tingkat surgawi. Lautan Bintang yang dimiliki oleh Yang Mulia Xiaofeng ini benar-benar Lautan Bintang yang melampaui tingkat surgawi. Dapat dikatakan bahwa sebagai Lautan Bintang yang bermutasi. Fondasi ini benar-benar dua kali lipat jika dibandingkan dengan Dogat biasanya. Dengan begitu maka di level yang sama kekuatan dari Yang Mulia Xiaofeng tidak akan bisa dikalahkan. Begitu Song Aolei mengatakan hal tersebut semua orang yang berada di sekitar juga tampak terjekut. Mereka semua sudah lama mendengar nama Xiaoyan. Sekarang mereka telah melihat penampakan Xiaoyan dan setelah perkataan dari Song Aolei. Tentu saja mereka pada saat ini benar-benar begitu terkaget-kaget. Tetapi meskipun begitu mereka pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh rasa kekaguman. Meskipun kekuatan Xiaoyan di permukaan hanyalah Dogat Bintang 2. Meskipun banyak di antara mereka yang jauh lebih kuat daripada Xiaoyan. Tetapi mereka pada saat ini tampak terlihat kagum. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Cao Kau mengedipkan matanya kepada Song Aolei. Seolah-olah memberikan kode agar Song Aolei berhenti berbicara. Bagaimanapun ini adalah privasi dari Xiaoyan. Jika mereka terlalu banyak mengekspos mengenai Xiaoyan dikhawatirkan hal tersebut juga akan mengungkap kelemahan. Cao Kau pada akhirnya tertegun dan berhenti berbicara. Sementara Cao Kau pada saat ini segera memerintahkan semua orang untuk bersiap. Semua orang pada akhirnya mengangguk. Sementara Song Aolei pada saat ini kembali menoleh ke arah Xiaoyan. Song Aolei baru menyadari bahwa apa yang dilakukannya ini benar-benar terlalu berlebihan. Sementara itu Cao Kau pada saat ini kembali menoleh ke arah Xiaoyan. Cao Kau menepuk bahu Xiaoyan dan berkata dengan lembut agar Xiaofeng jangan khawatir. Di dalam perjalanan ini semuanya akan tergendali dan Cao Kau telah menyiapkan semuanya. Setelah selesai berbicara, Cao Kau pada saat ini segera menghampiri Song Aolei dan mengajaknya untuk berbincang-bincang. Bersamaan dengan hal tersebut, Bai Ling juga pada saat ini segera menghampiri Xiaoyan. Bai Ling segera berkata kepada Xiaoyan bahwa di dalam perjalanan ini mungkin bahayanya benar-benar sangat tinggi. Oleh karena itu mungkin lebih aman untuk Yang Mulia Xiaofeng tetap tinggal di Aliansi Doshian. Terlebih lagi, Jin Wu Ye juga sepertinya tidak akan mudah menyerah dengan keinginannya. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun tersenyum dan menepuk bahu Bai Ling untuk menghibur. Xiaoyan berkata bahwa Yang Mulia Bai Ling pada saat ini jangan terlalu khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa karena Cao Kau telah berjanji kepada Xiaofeng. Menurut Xiaoyan, Jin Wu Ye benar-benar tidak akan mengambil tindakan apapun terhadap Xiaofeng untuk sementara waktu. Mendengar hal tersebut, Bai Ling pada saat ini mengerutkan gening. Jelas pada saat ini Bai Ling masih merasa khawatir dengan keselamatan dari Xiaoyan. Namun bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini sosok Cao Kau segera kembali kepada Xiaoyan. Cao Kau menepuk dadanya dan berkata bahwa Yang Mulia Xiaofeng jangan khawatir di dalam perjalanan kali ini. Jika orang tua tersebut bergerak, maka Cao Kau juga akan segera berada di samping Xiaofeng dan melindungi Xiaofeng. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun kembali menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih kepada Cao Kau. Bai Ling di samping pada saat ini benar-benar terkejut melihat Cao Kau yang benar-benar meyakinkan Xiaofeng. Barulah kemudian Bai Ling menyadari mengapa sosok Yang Mulia Xiaofeng benar-benar memiliki kepercayaan diri tinggi. Ternyata Cao Kau pada saat ini benar-benar mendukung Xiaofeng dengan maksimal. Dengan begitu, maka Yang Mulia Xiaofeng benar-benar tidak perlu takut bahwa Jin Wuyo akan melakukan pindakan. Sementara itu di sisi lain, Cao Kau pada saat ini sedikit berbincang-bincang dengan Xiaoyan sebelum akhirnya memutuskan untuk segera pergi. Perlakuan ramah yang baru saja ditampilkan oleh Cao Kau secara alami menarik perhatian dari semua orang. Di mata semua orang, Cao Kau terkenal dengan kepribadiannya yang bengis dan keras. Meskipun tidak seperti Jin Wuyo yang main asal bantai. Tetapi jika sedang marah, Cao Kau ini benar-benar memiliki temperament yang sangat menakutkan. Tanpa diduga pada saat ini di hadapan Xiaofeng, sosoknya benar-benar tampak terlihat luluh. Sementara itu di sisi lain, sosok Xiaoyan pada saat ini tampak terlihat tenang setelah melihat kepergian dari Cao Kau. Xiaoyan pun menghela nafas dan pada saat ini Xiaoyan memikirkan bagaimana caranya bagi Xiaoyan untuk segera meningkatkan kekuatan. Bagaimanapun Xiaoyan membutuhkan seribu bintang untuk menerobos gedogat bintang tiga. Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan juga pada saat ini membutuhkan pertempuran untuk memantapkan fondasinya terlebih dahulu. Oleh karena itu Xiaoyan berpikir bahwa kesempatan kali ini akan Xiaoyan manfaatkan untuk mencari beberapa pertempuran. Xiaoyan pun menghela nafas dan pada saat ini Xiaoyan memutuskan untuk beristri jahat sejenak. Pada akhirnya singkat cerita, tiga hari persiapan pun telah berlalu. Waktu keberangkatan dari semua orang pada saat ini tiba dan semua orang telah kembali berkumpul. Pada akhirnya dengan kepemimpinan dari Song Aolei pada saat ini semua orang berangkat dengan baterai yang sangat besar. Baterai ini dapat dianggap sebagai salah satu baterai terbaik yang dimiliki oleh aliansi Doshan. Baterai ini memiliki kapasitas dan kecepatan serta pertahanan yang terbaik. Pada akhirnya Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini benar-benar segera menghilang di angkasa di langit aliansi Doshan. Di saat yang sama Cao Cao pada saat ini menatap ke arah baterai yang telah menjauh. Cao 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 juga segera mengangkat tangannya dan bersama dengan hal tersebut. Baterai lain perlahan-lahan segera berlayar keluar dari aliansi Doshan. Puluhan ribu orang pada saat ini berada di dalam baterai dan semuanya mengenakan baju besi merah emas. Orang-orang ini adalah prajurit yang diperintahkan oleh Cao Cao. Cao Cao pada saat ini berteriak dengan ekspresi serius di wajahnya memberikan instruksi kepada para prajurit. Cao Cao berkata bahwa mereka tentu memahami tujuan dari perjalanan ini. Mereka harus melindungi Xiao Feng dengan cara apapun bahkan jika itu mengorbankan nyawa mereka. Mereka harus melindungi yang mulia Xiao Feng untuk Cao Cao dan apakah mereka memahami instruksinya. Para prajurit pun mengangguk dan Cao Cao segera memerintahkan mereka untuk segera berangkat. Pada akhirnya baterai ini pun segera melesat mengikuti baterai yang dinaiki oleh Xiao Feng dari belakang. Mereka harus melindungi yang diperintahkan mereka.